Intro Foto-foto panas Nikita Mirzani kembali beredar, arti serat sensasi ini pun kembali menuai kontroversi. Bukan Nikita Mirzani namanya jika bukan tanpa sensasi, demikian pula pemberitaan yang menyeret namanya kali ini. Sebagian masyarakat pun menghujat sikap Nikita Mirzani yang seakan dia ada pernah jera terjahat kasus yang sama. Lagi, lagi, dan lagi, makannya stok pencajeroan ini. Ini gak ada yang hot, mungkin liatnya disebelah kompor kali ya, atau orang lagi nabu jadinya hot gitu, cuma nantinya biasa aja gitu. Makannya itu dia kan orang-orang sini kebanyakan pikirannya terlalu jorok ya sih di kepalanya gitu. Jadi jika sih liat foto kayak gitu, pikirannya udah kemana-mana gitu ya, jadi salahkan orang yang melihat. Namun seperti kereta pepatah, anjing menggonggong kafina berlalu. Nikita seperti tidak peduli dengan cacian orang yang dialamatkan kepadanya. Bagi Nikita, keindahan tubuh yang dia miliki adalah anugerah. Karena itu, apa yang ia lakukan dengan foto-fotonya hanyalah cara untuk mengabadikan apa yang ia miliki sekarang. Jujur, Nikita sangat cinta dengan apa yang Nikita punya di badan Nikita gitu kan. Nikita suatu saat pasti akan jadi tua, akan jadi tua ya kan. Terus, Nikita pengen mengabadikan badan Nikita nih yang masih bagus gitu. Nantinya Nikita bisa kasih liat ke siapa-siapa, atau bisa kasih liat ke suami, kalau misalkan nanti jadi nikah gitu. Ya lebih kayak, apa sih, kalau di luar negeri itu banyak loh, banyak yang melakukan itu. Jadi dia tuh dari kecil sampai kecil beranjak dewasa, udah dewasa, terus tua itu ada semua foto-fotonya gitu. Jadi kan bisa dilihat, bisa diabadikan, di bab 10 ini lah, pas 17 tahun, badannya begini, pas 22, segini gitu. Terus, di luar negeri maksud apa-apa sih.